sekarang ini maju 2019 kita masih di Oslo dan kita akan cabut biasalah eksplor kota ke tengah kota kayak kemarin kemarin kan cuma sebentar kan hari ini mungkin kita akan berkunjung ke beberapa tempat lain yang belum kita kunjungi kemarin gitu problemnya bukan problem sih sebelum kalau kita berangkat kita mau makan dulu kebetulan di sini kan ada dapur sebenarnya di Copenhagen juga ada dapur cuman gimana ya lo paham lah ada ada beberapa rumah Airbnb yang lo nyaman pakenya ada juga yang gak nyaman gitu nah di Copenhagen tuh gue ngerasa kemarin kurang nyaman jadi kayak udahlah makan di luar aja lah jadi kayak kamar gue tuh di belakang waktu di Copenhagen ya kamar gue tuh di belakang terus kalau kita mau ke dapur tuh ngelewatin ruang tengah dulu yang yang si pemiliknya tuh biasa disitu gitu ngobrol mereka pulang kerja ngobrol mereka suami istri kayaknya kan risi ya maksudnya ya kita tamu gitu kayak risi lewat eh gue mempengmasak kayak apa gitu ya sebenarnya gak masalah sih cuman risi begitu mereka pendekatannya kurang gitu orangnya rada-rada kaku gitu jadi kurang lah nah kalau disini si pemilik rumahnya enak orangnya baik banyak bacot jadi seru gitu lu mau memasak pake masak segala macem apa lu mau naro apa di kumkas taro gitu-gitu jadi seru waktu kita di Copenhagen tuh gak kayak gitu mereka cuman yang eh welcome terus bingung gitu kayak bingung mau ngomong apaan gitu ya kan kita sebagai tamu jadi ini orang gimana sih gue pengen ngajak ngomong tapi takut salah gitu-gitu ya segitu aja sih jangan ghibah ikut gua ke dapur deh ada pemandangan bagus di kaca dapur gitu jendela dapur hai 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 ini halaman rumah alam belakang di apartemen ini terus disitu ada Hai bukit atau gunung bukit lah ya Google ya bukit terus ada rumah-rumah-rumah-rumah ada gedung-gedung-gedung ini Oslo kayak gini cewek beda sama Denmark ada pesawat tuh mantap beda sama di Copenhagen Copenhagen flat banget ya nggak ada apa-apa nggak ada gunung cuman pantai doang bukit-bukit gitu nggak ada paling hutan-hutan kecil doang kalau ini mantap sih asli favorit daos lo Hai nah jadi kita lagi masak nasi gue beli nasi yang apa namanya sasetan di sini kan suka ada gua nggak tahu deh di Indonesia ada enggak ya nasi yang sasetan jadi lu tinggal masukin terus direbus sama bikin luar dadar udah gitu aja sih gampang di atasnya Central Station lu bisa kita lihat tracknya banyak banget ada berapa tuh 123456789 1011 1213 1111 gila 20 ada kali ya Hai sentral station Oslo banyak tracknya ya di sini juga itu ada yang dari bawah ada yang dari atas tracknya banyak banget kalau dari kejauhan ada yang dari terowongan kiri di tengah di atas di sini dua terowongan dari bawah terus di kanan dikit atas kanan banget atas ternyata Oslo punya banyak gedung tinggi juga cuman entah kenapa rasanya enak gitu kayak kayak ada ada sefer tersendiri yang yang gimana yang enggak tahu deh nyaman gitu kalau gue bandingin sama Copenhagen ya di Copenhagen masih masih banyak sampah di jalan gitu di sini jarang banget nggak sampah susah ngeliat sampah paling pentung-pentung rokok doang itu pun jarang gitu dan di tengah-tengah kota ini ada gedung-gedung tinggi kalau lu lihat di depan gue juga terus disininya ada apa namanya pemandangan sungai kecil itu tapi langsung ke laut kau disitu di sini ada taman kita ada di sebuah jembatan di atas laut kita mau ke arah sana nah kayaknya kalau Praha punya laut bakal kayak gini juga sih bakal keren sih ada kanal-kanal terus ada jembatan kayak gini ini satu level loh sama jembatan tuh enggak sih enggak satu level banget cuman deket disitu ada jembatan juga ya jadi ini adalah sipul kolam berenang laut orang boleh berenang disini tapi mungkin nggak boleh terlalu sejauh ayo Ayo kita lihat kayak gimana sini ada tangganya nah jadi ini bukan kapal laut ini adalah sipul banyak yang pada berenang disana jadi lu tahu nggak sih masukin kaki aja ke dalam air ini pengorbanan banget asli ini lu tahu ngasih ini laut utara laut utara itu nyambung sama kutub utara coy di lu tahu banget air ini biasa santai gue enggak tahu gimana disini orang-orang bisa berenang di laut petara sedingin ini mungkin kebiasaan dari kecil udah dididik bareng sama beruang kutub kali tapi sebenarnya kalau udah biasa enggak apa-apa sih maksudnya kalau itu pertama kali dingin ketika masuk ke dinginan berapa detik terus lama-lama biasa kayak udah kebal sama kayak air panas ya kalau lu berendam air panas dimana sih ciabdar gitu atau di garut apa itu namanya kalau pas masukkan dingin wah panas banget tuh cuman pas udah udah beretik itu biasanya namanya biasa ya jadi depan gue ini adalah City Hall nya Oslo enggak tahu bentuknya kayak gimana sebenarnya cuman kayak ada dua dua power terus ada jamnya gitulah terus disini ada patung Hai Todenskild siapa ini mungkin jagoan Viking ya disini ada away itu ke arah pelabuhan lagi seperti biasa ini kota pelabuhan kita mau melatih dulu bor kita nggak punya duit cash dari kemarin yang bayar cuma pakai kartu terus sekarang mau melatih tempen pengkwese duit kronor norwegia juga bagus deh tapi mpc kezikti yang terkena ya mantap gua ngambil seribu doang karena ini kita cuman sehari doang besok kita pulang kan gua dapet kembalian kalau uang koruna apa namanya norwegia kayak gini nih nih koin 10 Corona ini 50 bagus ya enak di tangan gitu bagus kayak bukan duit kayak karton eh kok karton atau apa-apa kan karton lah apalah tahu eh bagus ada ikan selamat menikmati minta makan nih ya terbaik gue gak tau ngasih makan burung boleh apa enggak ya cuman kesian gue pada nungguin makan bawang merah juga tuh burung ayo 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 jadi yang gue suka dari Oslo adalah yang gue suka dari Oslo adalah ini dia ada square dan disitu laut disini jalur tram tempat orang pada nongkrong dan disini city hall jadi mulai sekarang Oslo masuk ke salah satu list favorit kota favorit kita berdua mantep Oslo enak feelnya ada gitu atmosphere enak ini kayaknya di seluruh kota-kota besar di Eropa ada karena di Praha juga ada jadi kayak kita terbantu dengan adanya skuter ini buat kalau jalan jarak pendek itu males tinggal pake skuter tapi kita bayar gitu loh pake kartu tinggal download app gitu-gitu terus kita masuk gitu-gitulah gue gak punya sih gak pernah pake juga cuman gue tadi mikir kalau misalnya kalau misalnya skuter-skuter kayak gini ada di Jakarta gitu ya gue curiga udah pada dambil-ambilin orang deh dijadiin hak milik gitu terus diakal-akalin biar apa ngebuka lock yang berbayarnya gitu gitu deh ya bukan Susan sih cuman maksudnya meski ya ada lah satu atau dua pasti ada lah yang ambil oh iya dan ini elektrik ya jadi kita gak perlu capek buat ngegoes dia udah ada dinamonya sendiri untuk jalan gitu wah gila Oslo enak banget dah mantep suka gue sama Oslo yang belakang gue nah jadi toiletnya ada tiga gini di taman jadi abis lo bayar tap kartu pintunya kebuka terus lo langsung boleh masuk udah otorisasi disini lady kalau lady kosong ya nah akhirnya gue nemu sampah juga baru tuh ada sampah tuh sampah ada sampah tapi gak banyak kayak adriana mau cuci tangan disini karenais akhirnya kan ber Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton